Kenapa cewek, kalau dia habis putus sama cowoknya, temen-temennya itu pada menservis dia habis-habisan. Kalau cowok nggak, kalau cowok habis putus, dateng nih. Gua habis putus, bro. Oh iya, sorry ya. Coba kita main gamenya. Kalau cewek nggak, coba dateng. Gua habis putus. Aduh, ya ampun. Aduh, minum, 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 aduh. Aduh, gimana ceritanya, gimana? Ceritanya kayak apa? Kayak apa ceritanya, ceritain. Ada dasar-dasar interview journalistik di dalamnya. Ada lima usah, apa? Siapa yang putusin, kapan diputusinnya, dimana diputusinnya, bagaimana cara diputusinnya, dan apa yang dia katakan. Ceritakan semuanya. Ya, aku diputusin gini, 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 gini. Gua kasih tau sekarang, ya itu bukan karena teman cewek kalian peduli. Tapi teman cewek kalian. Pengen tau semua informasi itu. Untuk dijadikan bahan gosip ke cewek-cewek lain. Karena buat cewek, gosip itu adalah nilai tukar. Gosip itu adalah alam untuk dia menaikkan derajat sosialnya. Semakin parah gosipnya, semakin hangat gosipnya, semakin naik dia di mata teman-teman. Biasanya gini, pertukaran gosip ini, gini, gini biasanya. Di kantin kampus, gini. Dateng. Ini cewek punya gosip hot nih. Dia mau nyebarin, tapi dia gak mau keliatan kayak MBR. Bukanya dia buat sedih gitu. Kemudian dateng gitu. Lo kenapa kok aneh hari ini? Enggak, 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 enggak. Enggak, lo kayak ada sesuatu di pikiran lo. Aduh, keliatan ya, keliatan ya. Ada apa sih? Kata temannya. Enggak, enggak. Gimana ya, aduh, ini soal Lina, tapi gue gak tau boleh cerita apa enggak. Padahal sih, kapan mau cerita. Gue gak tau boleh cerita apa enggak. Udah ceritain aja kenapa sih. Aduh, gak bisa, dia kan teman aku, dia teman aku. Eh, kalau lo ceritain soal Lina, gue akan ceritain soal Sarah. Oke, deal. Bertukarlah gosip itu, naiklah derajat mereka berdua. Ada ya di sini yang pacaran habis putus di Anbol? Itu noro ya menurut gue. Jangan dia nkolo, ngapain?